Selamat datang di channel saya Chapter 580 Pada chapter sebelumnya, banyak membuat munculnya pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang melakukan pengkhianatan pada keluarga Lopobia. Pertama, dari Kirin yang sudah muncul kecurigaan dari beberapa episode lalu, yang pada episode minggu lalu, dia mengatakan bahwa dia akan melaksanakan pengkhianatan segera. Dan juga kita tahu, di minggu lalu, bahwa Lobadon selaku komandan perang dari Lopobia, justru melakukan gerakan yang bertentangan dengan keluarga Lopobia dan juga Tromery. Seperti membawa sebagian pasukan Lopobia menjauh dari peperangan, dan juga membawa pasukan Werebeast bersamanya. Sehingga timbulnya pertanyaan konflik apa yang terjadi pada keluarga Lopobia. Dan siapa sih sebenarnya pengkhianatnya? Pada chapter kali ini, dengan judul Book of Ghost Tank, mulai membuka teka-teki selama ini. Dengan dimulanya Yama yang juga bertemu dengan Lobadon, mungkin karena melihat hujud Yama yang sedang melakukan transformasi, Lobadon menyadari dan bertanya apakah Yama ini adalah anak dari Wang Wang. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Yama sambil menyadari dan berbayang jika dirinya saat ini masih dalam keadaan baik-baik, Yama tidak yakin kalau dirinya bisa menang melawan Lobadon. Lalu, seperti perkataan Doom kemarin, kalau Doom tahu, Yama tidak mungkin mengalah dan memperlihatkan kelemahannya di depan para Werebeast. Maka dari itu, Yama tidak mundur begitu saja, walaupun dia tahu kalau Lobadon ini lebih kuat dari dirinya. Justru dia malah bertindak dan menyuruh Lobadon untuk meminta maaf, karena sudah melibatkan mereka dan juga para Werebeast. Lalu dengan tetap rendah hati, tidak seperti para petinggi yang lain, Lobadon justru menjawab Yama dengan santai dan berkata, kalau memang dengan meminta maaf dan bersujud bisa menyelesaikan peperangan ini, maka dia akan melakukannya. Namun Lobadon juga berkata bahwa dia hanya seorang komandan biasa, sehingga hanya karena seperti itu, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini dan menawarkan hal lain kepada Yama untuk bisa dia bantu. Dengan tetap keras hati pun, Yama menjawab bahwa yang Yama inginkan adalah kebebasan bagi para Werebeast. Maka jika hal itu diwujudkan oleh Lobadon, Yama berkata akan memaafkan Lobadon, tapi Lobadon tahu kalau dia membutuhkan para Werebeast dalam suatu rencananya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengabulkan hal itu kepada Yama, walaupun Yama sudah mengklaim bahwa dirinya lah Raja Para Werebeast saat ini. Meskipun Yama tetap keras kepala dan mengotot, Lobadon tetap melarang semua itu dengan santai, sambil menasihati Yama bahwa dulunya ayah Yama yang dia kenal oleh Lobadon adalah orang yang sangat setia pada keluarga Lofobia, terutama juga pada Tromeri sang kepala keluarga. Meskipun wang-wang ayah Yama harus mengirimkan para ras anjing untuk berperang, selama hal itu demi kepala keluarga, maka Lobadon yakin wang-wang tidak akan ragu untuk melakukannya. Sehingga Lobadon berkata bahwa jika Yama bersikap seperti ini, justru Yama hanya mencoreng nama ayahnya yang selama ini sudah setia. Mendengar perkataan itu, Yama pun marah karena Yama tahu, seorang pemimpin tidak seharusnya dan tidak pantasnya untuk mengorbankan anak buahnya. Maka menurut Yama sendiri, menghormati kepala keluarga yang memiliki sifat egois seperti itu, dan tidak memperdulikan nyawa orang lain, tidak pantas untuk diberikan kesetiaan, atau bukan suatu kebanggaan baginya, untuk melayani orang seperti itu. Meskipun Lobadon tahu yang Yama katakan itu benar, dan merupakan harga diri yang tinggi dari Yama, tapi Lobadon juga tahu, sikap seperti Yama saat ini, membuat seorang kepala keluarga tidak akan memberinya ampun, dan bisa saja membunuh dirinya kapan saja. Lalu ketika menasihkan Yama, terlihat sekumpulan bunga yang kita tahu bahwa bunga itu merupakan teknik yang biasa dilakukan oleh Dowon. Dan seketika, Dowon pun muncul bersama dengan Yasracha yang sudah terlihat cukup membaik. Yasracha datang bersama Dowon tentunya untuk menghentikan Yama, yang dia tahu sangat keras kepala, dan Yasracha datang untuk membuat negosiasi dengan Lobadon. Yaitu jika Lobadon ingin bersikeras untuk memaksa Yama, dan mau berperang melawan Kubu Yama, Yasracha yakin walaupun dia belum tahu seberapa kuat pasukan Lobadon sekarang. Namun dengan kekuatan tiga orang high ranker di Kubu Yama, Yasracha yakin bahwa pasukan Lobadon akan mengalami kerugian sebelum memulainya peperangan dengan keluarga Pobidaw. Ditambah Yasracha saat ini, mengakui bahwa bukan hanya Wangwang saja yang bisa mengenalikan para ras anjing atau para werebees, namun dirinya pun juga bisa melakukan hal itu. Maka dengan tawaran itu, Yasracha mengajak Lobadon untuk bernegosiasi, dan memikirkan kerugian-kerugian yang bisa dia dapat kalau bertarung dengan pihak Yama saat ini. Tapi ngomong-ngomong, menurut Mimin, Yasracha salah menyebutkan jumlah high ranker di pihaknya ya. Kalau menghitung dari Yama, Yasracha, Dowon, dan Doom, seharusnya ada empat orang high ranker. Selain itu juga, Mimin tidak melihat kehadiran Karaka dengan Hansung Yu. Mungkin terdapat sebuah rencana kenapa Karaka dan Hansung Yu tidak terlihat. Selanjutnya, setelah mendengar perkataan dari Yasracha barusan, Lobadon yang sudah mengenal siapa itu Yasracha, sama seperti dia mengenal Wangwang, menyadari bahwa perkataan Yasracha ada benarnya. Karena Lobadon merasa dengan kekuatan para high ranker di depannya ini, dan kalau Yasracha dijadikan musuhnya saat ini, akan sangat menjadi masalah besar baginya, dan juga kerugian yang besar. Sehingga Lobadon pun menyetujui permintaan Yasracha ini. Melihat perkataan dari Lobadon ini, Mimin jadi berpikir bahwa sepertinya kemampuan Yama saat ini masih sedikit di bawah Yasracha ya. Tapi Yasracha tidak sekuat Lobadon yang sekarang. Karena sesuai dari perkataan Lobadon, bahwa orang yang paling merepotkan baginya saat ini di antara Yama, Dowon, dan Doom adalah Yasracha. Seseorang yang sudah pernah menjadi komandan skuardon pasukan Jahar. Tapi Mimin tidak tahu gimana jadinya. Kalau kekuatan ensir Yama sudah ditunjukkan, akan sehebat apa Yama nanti? Selanjutnya, setelah kedua pihak menyetujui perdamaian ini, pihak Yama dan Yasracha pun masuk ke dalam kapal Lobadon untuk melakukan perbicaraan. Pembicaraan ini dimulai dari Lobadon yang menyanjung grup Yama karena berisikan satu orang slayer berserta kakaknya, lalu juga satu orang pahlawan dari tembok koistensi, dan terakhir satu orang yang merupakan komandan skuardon tentara Jahar. Sayangnya Lobadon tidak mengetahui bahwa seharusnya masih ada satu orang slayer lagi di dalam pihak Yama, yaitu Karaka. Lalu setelah mengetahui tim yang Yama punya ini cukup kuat, Lobadon bertanya kepada mereka apa yang bisa dilakukan agar negosiasi ini menjadi lancar. Kemudian dengan cepatnya dan seperti awal tadi, bahwa Yama tetap bersikeras untuk meminta kebebasan bagi para Werbis, karena Yama memberitahu bahwa dirinya tidak ingin terlibat dengan urusan para sepuluh keluarga agung. Tapi seperti yang kita tahu juga, kalau Lobadon tidak mungkin bisa memberikan hal itu, karena dia membutuhkan pasukan Werbis di dalam rencananya. Dan dengan tampang polosnya, Yama lagi-lagi mendengar penolakan dari Lobadon ini, hanya bisa mengajaknya bertarung. Tapi Yasracha menengahi Yama dan bertanya kepada Lobadon, apa tujuannya mau menggunakan para Werbis dalam situasi saat ini, dan kemana arah yang dituju oleh Lobadon ini. Karena Yasracha tahu, bahwa arah Lobadon ini berbeda dari arah yang seharusnya dituju oleh kualgolofobia. Walaupun tetap ditolak oleh Lobadon, dengan alasan dia tidak bisa memberitahu tentang tujuannya, karena itu merupakan suatu rahasia. Tapi Yasracha kembali meyakinkan Lobadon, bahwa dirinya adalah pihak yang netral, dan jika Lobadon tidak mau memberitahu alasannya. Sehingga bujukan dari Yasracha ini pun diterima oleh Lobadon, dan Lobadon mulai menceritakan tujuannya, yaitu bahwa dia dan pasukannya, akan mengincar perpustakaan rahasia milik keluarga Pobidau, yang dimana buku itu, merupakan buku yang berisikan tentang sebuah rahasia. Sehingga Lobadon berencana akan mengambil buku itu, dan menjadikan buku itu, sebagai alat untuk menghindari peperangan antara keluarga Pobidau, dengan keluarga Lobobia. Atau kata lainnya adalah gencatan senjata. Mendengar hal ini, keluar dari mulut seorang komandan perang, membuat semua orang di sana cukup kaget dengan rencana tersebut, karena yang mereka tahu, bahwa seorang komandan perang, yang harus mengikuti kemauan dari kepala keluarganya, dan tugasnya harus memimpin dalam peperangan ini, bukan malah melerai peperangan ini. Tapi Lobadon justru menjelaskan, bahwa peperangan ini, bukanlah dimulai oleh kepala keluarga Lobobia, yaitu Tromeri, tapi dimulai oleh Jahar. Karena Tromeri adalah orang yang tidak percaya pada siapapun, termasuk orang-orang di keluarganya sendiri, kecuali satu orang, yaitu Jahar. Sehingga Lobadon tahu, bahwa kepala keluarganya yang sangat jarang untuk keluar dari tempatnya, bukanlah tipe orang yang akan memulai peperangan ini terlebih dahulu, melainkan Lobadon yakin bahwa peperangan ini adalah keinginan Jahar. Maka dari itu, Lobadon tidak mau menginginkan peperangan ini, karena yang hanya bisa memerintahkan dirinya, adalah kepala keluarganya sendiri, yaitu Tromeri. Meskipun Yashraca juga menanyakan, apakah Lobadon, mau menjadi musuh tentara Jahar, jika dia melakukan gencatan senjata ini? Lobadon tetap menjawab, kalau itu bukanlah masalah baginya. Karena selama itu bukan kemauan dari kepala keluarganya, Lobadon tidak akan menurutinya. Sehingga, dari sini kita sudah tahu, apa tujuan Lobadon sebenarnya. Bahwa Lobadon tidak pernah sama sekali berniat untuk berhianat, melainkan, dia sendiri mau menyelamatkan keluarga Lopobia dari peperangan. Berbeda dengan Kirin, yang kita sempat dengar, bahwa sepertinya justru Kirin lah, yang mau membuat keluarga Lopobia hancur. Seperti perkataannya pada beberapa episode lalu, kalau dia tahu bahwa kehancurin keluarga Lopobia akan segera tiba, dan juga kita tahu bahwa Kirin kemungkinan besar memiliki hubungan dengan para anggota revolusioner, contohnya seperti Goruro. Begitulah konflik yang ada pada keluarga Lopobia, dan sungguh mengagetkan bahwa orang yang selama ini dekat dengan Tromery langsung, kemungkinan besar justru penghianatnya. Tapi meskipun begitu, masih belum jelas kenapa Kirin mengikuti anggota revolusioner. Dan juga kita tahu dari perkataan Tromery sendiri, bahwa sebagai kepala keluarga yang ekstensinya lebih tinggi dari siapapun, dia tidak pernah percaya dengan siapapun di keluarganya, karena dia mengetahui siapa saja yang akan mengkhianati dirinya. Sehingga Mimin menduga, bahwa Tromery sepertinya juga sudah tahu, bahwa Kirin akan melakukan pengkhianatan. Tapi karena sifat Tromery yang cuek, dan menganggap semua itu hanya serangga, dia tidak pernah memperlukan hal itu. Justru alasan Tromery turun tangan sendiri dalam peperangan kali ini, karena Tromery sedikit terpancing dengan cahaya yang dikeluarkan oleh kapal milik Pobidaw. Selain itu, mengenai buku yang mau direbut oleh pihak Lobadon, masih belum terdapat klu, buku macam apa yang sangat dirahsiakan dan penting bagi keluarga Pobidaw, termasuk Gusteng sendiri, yang bahkan bisa menghentikan peperangan saat ini. Mungkin saja buku itu mirip dengan buku yang pernah dipegang oleh Kun, dan dibaca oleh Kun, yaitu tentang buku terlarang di keluarga Pobidaw, yang berisikan tentang rahasia saat para The Great Warrior menaiki menara. Lalu kemudian, setelah mendengar alasan Lobadon membutuhkan para Werbis, Yasracha yang mengerti akan situasi ini, langsung menaruhkan sebuah kesepakatan, kalau mereka akan membawakan buku yang diinginkan oleh Lobadon. Tapi sebagai gantinya, Yasracha meminta untuk Lobadon membiarkan para Werbis untuk bebas, sesuai dengan keinginan Yama. Perkatan dari Yasracha ini, tentunya membuat Lobadon sendiri kaget, karena tiba-tiba Yasracha mau membantunya. Bahkan hal ini juga membuat Yama kaget, karena Yasracha melakukan kesepakatan tanpa sijin Yama. Sehingga Yama bertanya kenapa Yasracha menawarkan hal itu. Kemudian Yasracha mencoba menjelaskan dengan bisikan pada Yama, bahwa meskipun Yama tidak mau membantu pasukan Lopobia, tapi karena itu, Yama pasti tidak akan bisa membawa para Werbis dengan selamat. Sehingga dengan membantu Lobadon lah, cara paling tepat untuk membahaskan para Werbis. Karena dengan buku yang akan diambil oleh mereka, Lobadon hanya akan menggunakan sebagai alat untuk berdamai dengan keluarga Popidaw. Sehingga Yasracha yakin pastinya Lobadon tidak membutuhkan para Werbis lagi. Dan setelah penjelasan dari Yasracha inilah, yang membuat Yama dan Lobadon pun setuju akan negosisi mereka. Lalu dengan kesepakatan itu, tim Yama dan Yasracha bersama dengan Lopobia Catan mulai membicarakan tentang rencana mereka selanjutnya. Awalnya Yasracha dan Yama pun cukup bingung, karena tempat yang ternyata merupakan desa kecil di atas kapal yang kecil, menyimpan buku rahasia yang dapat membuat satu kepala keluarga terdiam. Bahwa menurut Catan, kapal yang mengangkut desa itu dinamakan dengan kapal lot. Walaupun juga desa itu terlihat kecil, ditambah pertahanan kapalnya yang cukup standar seperti desa pada umumnya. Tapi Catan yakin bahwa buku itu ada sebuah tempat di dalam desa itu. Karena menurut Catan, dia mengetahui info tersebut berdasarkan desa seorang intel yang tidak pernah salah memberikan informasi. Yang hal ini menjadi pertanyaan Mimin, siapa kira-kira orang itu? Apakah orang itu akan menjadi karakter penting di kedepannya? Ya, kita tunggu saja ya. Selanjutnya, Yasereca bertanya sambil sedikit ragu, kenapa Catan membutuhkan pasukan yang besar hanya untuk mengambil sebuah buku dari dalam desa yang pengamannya saja cukup rendah. Sehingga Yasereca menyarankan untuk mengirim sedikit orang ke dalam desa itu, supaya mereka tidak mengetahui dan tidak bersiap untuk berperang. Rencana dari Yasereca itu pun disetujui oleh Catan, karena memang mereka juga bercana seperti itu. Tapi permasalahannya, tidak jauh dari desa itu terdapat sebuah armada milik keluarga Popidau yang cukup kuat. Menurut Catan, armada itu bernama Victor yang dipimpin oleh orang bernama Popidau Hugo. Dan Catan, pada awalnya memang berencana untuk mengalihkan armada itu sambil menyerang menggunakan para pasukan werbis selagi diam-diam menyelundup ke dalam desa itu. Tentunya, rencana yang bisa mengorbankan para werbis ini ditantang oleh Yama. Namun Catan menjelaskan bahwa dirinya sama dengan Yama. Ia menganggap kalau keluarganya lebih penting dari orang lain. Maka dari itu, Catan lebih memilih para werbis untuk berperang. Mendengar dan mengerti perkataan Catan ini, Yama lalu bertanya, apa yang harus dia lakukan supaya rencana pengorbanan para werbis ini diubah. Lalu dengan enteng dan santainya, karena masih belum percaya oleh Yama dan yang lainnya, maka Catan menunjuk Doom sebagai tahanan mereka dan juga meminta Dowon untuk ikut berperang bersama mereka. Sehingga tidak perlu mengorbankan banyak tentara. Karena mungkin dengan Doom dan Dowon, yang seorang high ranker, seharusnya mampu menahan armada Popidau ini. Lalu, selagi mereka berperang, maka Catan meminta Yama dan Yashracha untuk mengambil buku itu secara diam-diam. Namun, ada yang tidak setujui oleh Yama terkait rencana ini, yaitu bahwa Yama secara tidak langsung mengkhawatirkan kondisi Yashracha yang habis terbuka ini. Karena menurut Yama, dirinya akan kesusahan jika mengambil buku itu sambil menjaga Yashracha yang sulit untuk bergerak. Tapi, Yashracha justru memantah perkataan Yama dan tidak mau kalah kalau dia bilang dengan kondisinya sekarang pun, Yashracha masih bisa bertarung dan tidak akan pernah menyusahkan Yama. Lalu, setelah perdebatan kecil antara Yashracha dengan Yama, rencana gabungan antara tim Yama dengan pasukan Obadon pun disetujui. Selain itu, Catan juga menjelaskan bahwa dia berharap Yama dan Yashracha bisa mengambil buku itu secepat mungkin. Karena semakin cepat mereka mengambil buku itu, maka semakin cepat juga mereka menghindari peperangan ini. Tapi, jika Yama dan Yashracha cukup lama mengambil buku itu, Catan tidak yakin kalau peperangan dengan Arabada Popidau ini bisa dihindari dan para Werbees pun tidak bisa dijamin keselamatannya. Maka Yama dan Yashracha pun memulai rencana mereka pada malam hari setelah negosiasi tersebut disetujui walaupun sempat terjadi perdebatan kecil antara kucing dan anjing ini. Terkait orang dari keluarga Popidau yang menjaga Armada ini, Mimin sempat curiga kemungkinan jika orang ini adalah orang yang sempat muncul pada season 2 akhir saat dia menghadang kapal kalavan. Menurut kalian gimana guys? Lanjut ke panel berikutnya. Panel ini bertempat di barisan pertahanan milik keluarga Lopobia. Yap, dimana tempat itu merupakan tempat Romeri mengamuk dan menggunakan salah satu Sinhui-nya. Kelihat di sana, mau seberapa orang pun yang mencoba untuk menghadapi kepala keluarga ini. Sebagai seorang kepala keluarga, mereka bukanlah tandingan Romeri, bahkan bukan tandingan bagi Sinhui miliknya. Namun seperti yang Mimin sempat infokan, bahwa memang tujuan Romeri turun tangan langsung menghadapi armada keluarga Popidau itu karena dia sendiri penasaran akan kapal-kapal yang mengeluarkan cahaya dan energi yang aneh. Setelah Romeri di sana dan tidak menemukan apa yang dicari, kemudian seseorang menghubungi Romeri melalui poketnya, bahwa orang itu adalah Gusteng. Melalui poketnya ini, Gusteng mengatakan kepada Romeri, jika Romeri mencari sesuatu, berhentilah mencari di antara para serangga-serangga atau orang-orang dari keluarga Popidau ini. Melainkan mencarinya langsung kepada dirinya, yaitu Gusteng. Lalu Gusteng juga mengirimkan lokasinya kepada Romeri, dengan berkata akan memberitahu apa yang Romeri cari. Walaupun dalam adegan ini, sempat ditunjukkan kalau Romeri itu lupa selama ini memiliki kontak Gusteng di poketnya. Lalu, dengan kemampuan berpindah yang biasa dilakukan oleh Romeri, Romeri dengan mudahnya berada di lokasi yang sudah disampaikan oleh Gusteng. Dan di depannya langsung, terdapat kapal yang selama ini dicari oleh Romeri. Ternyata di dalam kapal itu, terdapat seseorang yang sedang keluar dan menyapa atas kedatangan Romeri ini. Orang itu juga memberitahu bahwa, seharusnya pertandingan mereka masih belum waktunya, tapi kenapa Romeri terburu-buru ke tempat ini? Apalagi orang ini tahu, kalau kebiasaan Romeri yang selalu mengurung dirinya, tiba-tiba turun tangan untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Yap, orang yang bisa berbicara santai kepada Romeri ini adalah Gusteng sendiri. Terlihat juga di sana, bahwa di atas Gusteng terdapat sebuah inventory yang sangat besar, seperti seukuran kapal armada berada di atas Gusteng, yang mana inventory itu merupakan perpustakaan rahasia milik Pobidaw. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah perpustakaan rahasia yang dimaksud oleh Lobadon pada panel sebelumnya dengan perpustakaan yang ada bersama Gusteng saat ini merupakan perpustakaan yang sama? Bisa jadi, karena memiliki nama yang mirip. Nah, tapi belum bisa memimpin pastikan dan memimpin jawab karena bisa saja Siu memiliki tujuan lain yang jauh dari pikiran kita. Kemudian, dalam percakapan antara Gusteng dengan Romeri saat bertemu, Romeri di sana sempat menanyakan mengenai kapal yang dia rasakan dan juga terutama mengenai rencana apa yang sudah disiapkan oleh Gusteng sendiri. Lalu jawaban dasyat yang akhirnya mulai terbuka bahwa Gusteng menjawab, selama ini dirinya sudah muak akan tingkah laku para kepala keluarga yang merasa tidak terjadi apa-apa setelah kejadian itu. Kejadian yang dimaksud oleh Gusteng ini dapat langsung ditebak oleh Romeri tentang kejadian apa itu, yaitu seperti yang pernah kalian pikirkan tentang insiden Ene Jahard. Jika kalian lupa siapa itu Ene Jahard, Ene Jahard merupakan putri dari Pobida Gusteng dengan Eurasia Blossom. Ene terpaksa menjadi gila setelah mengetahui rahasia tentang putri Jahard dan para The Great Warrior. Lalu Jahard dikatakan memfitnah Ene dan juga menyegah ke suatu tempat. Nah, karena kejadian inilah, ternyata Gusteng memikirkannya selama ini dan tidak disangka-sangka bahwa Gusteng yang menanggap hanya dirinya lah dan para kepala keluarga yang setara dengan dirinya dan menganggap orang lain di benara ini hanya serangga. Ternyata Gusteng juga mempunyai perasaan yang mendalam terhadap anaknya. Ya, namanya juga anak ya. Melihat hubungan antara chapter ini antara buku rahasia milik Gusteng dengan pembahasan Ene Jahard, Mimin jadi berpikir apa jangan-jangan buku itu ada kaitannya dengan buku harian Ene yang dia tulis mengenai rahasia menara yang diketahui. Ya, itu hanya perkiraan saja. Belum ada bukti jelas akan semua ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada chapter kali ini. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!